Intro Sahabat kece, Kabit Bin Pres PBSI, Rioni Mainaki masih kecewa dan menyesalkan Kekalahan dua wakil tersisa Indonesia pada babak semifinal Swiss Open 2023 Dua wakil tersisa kemarin adalah Ganda Putri, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti dan Gregoria Mariska Tunjung Di Tunggal Putri Apriyani Fadia terpaksa menyerah di tengah laga saat menghadapi Ganda Putri Jepang Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota akibat cedera yang dialami Apriyani Sedangkan Gregoria menelan kekalahan dari Ponpawichochowong asal Thailand Dari dua hasil wakil Indonesia itu Rioni Mainaki selaku kepala bidang pembinaan dan prestasi PBSI Paling menyayangkan kandasnya Gregoria Gregoria memang kalah Dari Chochowong dengan skor tipis 21-18, 15-21 dan 17-21 Secara umum, saya tentu tidak puas Karena tidak ada titel juara yang bisa direbut pemain Indonesia Dari turnamen Swiss terbuka tahun ini Ujar Rioni Mainaki sebagaimana dalam pers rilis PBSI Padahal tahun lalu masih ada dua gelar yang kita raih Lanjutnya merujuk pada kemenangan Jonathan Christy dan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Rioni sendiri tampak menyesalkan dengan hasil minor yang didapat Gregoria Gregoria dan Apri Anifadia sudah tampil maksimal hingga ke semifinal Sayang, Apri harus mundur karena cedera bahu Ucap Rioni Sedangkan Gregoria tidak bisa memanfaatkan kesempatan terbuka untuk lolos ke final Imbuhnya Di game ketiga, tunggal putri asal Wono Giri itu sebenarnya masih imbang sampai 17 sama Sayang setelah itu banyak poin hilang akibat kesalahan sendiri Gregoria sebenarnya ada peluang Sayang di poin-poin tua, game ketiga malah banyak melakukan kesalahan sendiri yang menguntungkan lawan Katarioni mengevaluasi Seandainya dia bisa lebih fokus dan bisa memanage pikirannya Hasilnya bisa lain Dia memang harus lebih pintar menguasai lapangan Kalau tidak, banyak membuat kesalahan sendiri Lawan pun juga kesulitan untuk mengalahkan Gregoria Tambah kakak reaksi Mainaki itu Penyesalan Rioni atas kekalahan Gregoria tidak lepas Dari fakta bahwa mantan juara dunia junior itu Memang masih belum memenangkan gelar apapun di kancah turnamen BWF World Tour Kini Rioni berharap hasil pencapaian di semifinal Tentu bisa membawa tren bagus Gregoria Menuju turnamen selanjutnya di Spanemasters 2023 Pada 28 Maret hingga 2 April Seandainya Gregoria bisa menang dan lolos ke final Kan sejuara juga bertambah besar Motivasinya pasti juga akan naik Dan hasil bagus di Swiss ini Tentu akan membawa pengaruh yang positif Saat dia melanjutkan pertandingannya ke Spanyol Kata Rioni Terima kasih telah menonton